Dalam pandangan saya, pertahanan harus dipandang sebagai sebuah investasi dan bukan hanya sekedar biaya. Defense is not cost, but defense is an investment. Saya juga terima kasih, ada undangan untuk lebih banyak perwira-perwira kita, bahkan juga tarunan-tarunan kita untuk bisa ikut serta dalam pelidikan di Akademi Militer Australia. Ada tiga berita hari ini terkait Prabowo Subianto. Pertama, Prabowo bentuk tim investigasi dugaan korupsi di Asabri. Kemudian yang kedua, Prabowo sebut modernisasi alutsista mendesa. Dan yang ketiga, Prabowo hingga Panglima TNI rapat bersama Komisi 1 DPR Bahas Natuna. Namun sebelum lanjut, silakan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, lanjut. Berita pertama, Prabowo bentuk tim investigasi dugaan korupsi Asabri. Saya ambil dari CNN Indonesia.com Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut pihaknya telah mementuk tim investigasi untuk menyelesaikan persoalan dugaan korupsi di tubuh PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri. Asabri, kami sudah bentuk tim investigasi, kata Prabowo di Komplek DPR Jakarta pada hari Senin 20 Januari 2020. Namun Prabowo enggan secara detail tim investigasi yang dimaksud, termasuk siapa saja pihak yang terlibat dan berapa total jumlah anggota tim investigasi tersebut. Kata Prabowo, tim tersebut sudah mulai bekerja untuk menyelidiki sejauh mana persoalan di tubuh PT Asabri. Lagipula, saat ini tim penegak hukum juga telah mulai bertindak untuk mengusut dugaan korupsi Asabri. Kementerian Keuangan Kemenku menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada satu opsi pun yang akan diambil pemerintah untuk membenahi persoalan di tubuh PT Asabri Persero, termasuk memberikan dana talangan. Tidak bicara mengenai bailout, ini kan masalah sedang didalami, ucap Wakil Menteri Keuangan Suha Hasil Nazara pada hari Jumat 17 Januari 2020. Ia menolak berkomentar lebih lanjut mengenai permasalahan Asabri. Pasalnya masalah di Asabri sampai saat ini masih diteliti. Masalah keuangan di Asabri mengemuka setelah Menko Polhugam Mahfud MD menyebut modal Asabri anjlok 17 triliun rupiah dalam satu tahun. Ia mengaku mendapatkan bisikan dari beberapa sumber bahwa ada indikasi korupsi di tubuh Asabri. Saya bilang modalnya Asabri itu dalam satu tahun turun 17,6 triliun atau 17,4 triliun. Tapi prajurit tentara, TNI, dan polisi jangan khawatir karena uang di Asabri tidak habis, ungkap Mahfud pada hari Jumat 17 Januari 2020. Atas permasalahan tersebut, Kementerian BUMN menyatakan pemerintah membuka opsi untuk memberikan dana talangan guna menyelamatkan Asabri. Untuk membahas opsi tersebut, Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam waktu dekat ini akan berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan. Belum tahu, belum tahu nanti bicara sama Kementerian Keuangan ya mengenai akan dibelot atau tidak Asabri. Ungkap Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjo Admojo. Operasional Asabri yang bersifat sosial wajib diselenggarakan berdasarkan undang-undang dan memberikan pelindungan finansial untuk kepentingan prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kemhan atau Polri. Kemudian berita yang kedua, Prabowo sebut modernisasi alutsista mendesak. Saya ambil dari medkom.id. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut, pelanggaran batas wilayah kedaulatan negara sudah marak terjadi. Karena itu, kebutuhan memodernisasi alat utama sistem persenjataan alutsista sudah amat mendesak. Saya ingin tegaskan lagi bahwa pelanggaran wilayah tidak hanya terjadi dari satu negara, tapi beberapa negara lain juga melakukan pelanggaran wilayah ke wilayah kita. Sekira itu, di Komisi 1 DPR memahami juga mendukung pemerintah dan mendukung peningkatan pertahanan TNI dan sebagainya. Kata Prabowo Subianto usai rapat dengan pendapat dengan Komisi 1 DPR Komplek Parlemen Senayan Jakarta pada hari Senin 20 Januari 2020. Prabowo menegaskan, kedaulatan negara tidak bisa ditawar. Menindak mereka tentu dibutuhkan alutsista yang modern dan canggih. Kedaulatan dan kemerdekaan itu harus dipertahankan dan pertahanan itu butuh investasi. Kita tidak bisa serta-merta punya pertahanan yang kuat. Tegas Prabowo Subianto, Prabowo sendiri enggan, merinci negara-negara mana saja yang kerap melanggar batas kedaulatan NKRI. Termasuk pernyataannya dikaitkan dengan situasi di Laut Natuna Utara yang memanas dengan Tiongkok. Prabowo menunturkan, masalah di Laut Natuna Utara hanya alarm jika alutsista TNI masih belum ideal. Alutsista yang modern dan canggih niscaya negara lain tidak berani mengusik kedaulatan nasional. Ya, meningkatkan pertahanan tentunya ya kita perlu modernisasi alutsista. Kita memperbaiki yang kita punya supaya kita punya kemampuan lah kita menegakkan kedaulatan kita. Bungkas Prabowo Subianto. Kemudian berita yang ketiga, Prabowo hingga Panglima TNI rapat bersama Komisi 1 DPR bahas Natuna. Saya ambil dari kumparan.com Komisi 1 DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsikal Hari Cahyanto, dan Wamenlu Mahendra Sirgar untuk membahas penguatan diplomasi di berairan Natuna. Pada Senin 20 Januari 2020, rapat digelar di ruang Komisi 1 DPR Senayan, Jakarta. Pantuan di lokasi, Prabowo tiba di Komplek Parlemen dengan menggunakan jas krem di susul Panglima TNI yang juga telah tiba untuk menghadiri rapat. Kepada wartawan, Prabowo mengaku akan menjelaskan sejumlah poin di antaranya soal Natuna dan strategi membangun kekuatan di daerah kedaulatan Indonesia. Namun ia akan menjelaskan seperti apa strategi yang akan dibuat. Materinya tentang saya kira banyak beberapa masalah. Saya kira pasti dibicarakan mungkin Natuna, pembangunan kekuatan, beberapa masalah. Tapi dengan materi-materi lain kan, kata Prabowo. Rapat telah berlangsung yang dimimpin oleh anggota Komisi 1, PDIP yang juga Wakil Ketua DPR Putut Adianto. Namun tertutup bagi awak media. Nah bagaimana menurut teman-teman berita terbaru hari ini tentang Prabowo Subianto? Ternyata ada banyak persoalan yang perlu penyelesaian khususnya penyakit korupsi dan menjaga kedaulatan di negeri ini. Silahkan tulis komentar di bawah ini karena kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang bisa menilainya. Sekali lagi, support channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, share, dan komen agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diplomasi kalau hanya senyum-senyum menjadi nice guy ya begitu-begitu saja Pak. Kalau ada armada asing masuk ke laut kita, apa yang kita bisa buat. Jadi bukan saya tidak percaya saya ini TNI Pak. Saya pertarungan nyawa di TNI. Saya lebih TNI dari banyak TNI. Salah? Gak tahu saya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe if atle.